Cek, cek, cek Ya, shalom, selamat siang menjelang sore Buat semua saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Selamat datang di channel Cucu Luther Untuk mengikuti suatu diskusi yang menarik Yang bertajuk Rome Sweet Home Fenomena denominasi protestan yang semakin menyerupai gereja katolik Pada diskusi ini Cucu akan bertindak sebagai moderator Dengan menampilkan pembicara yakni saudara Verbumde Kita masih menantikan kehadiran saudara Verbumde sebentar lagi Jadi sebelum diskusi ini kita mulai mungkin Cucu akan memberikan gambaran Buat pemirsa sekalian bagaimana proses jalannya diskusi ini Jadi diskusi ini nanti akan menampilkan pemaparan dari saudara Verbumde Beliau sudah menyiapkan materi-materinya Ya, ini saudara Verbumde sudah masuk Halo Selamat datang saudara Verbumde Selamat datang juga untuk saudara Cucu Luther nih Yang semakin hari semakin luar biasa ini Bagaimana kabarnya siang menjelang sore ini? Ah, kabarnya luar biasa saya tidak sabar menanti kegiatan ini Cucu Luther Baik, ini kita sekarang posisi jam 14.52 Nanti kira-kira kita mulai jam 15.00 ya Sambil menanti jam 15.00 Cucu akan menggambarkan kepada pemirsa bagaimana jalannya diskusi live kita ini Jadi nanti materi akan disampaikan oleh saudara Verbumde Lalu akan ada sesi interaksi dengan pemirsa yang mengikuti live streaming ini Dan nanti jika ada yang ingin open mic akan Cucu berikan linknya Untuk masuk ke dalam diskusi kita ini Seperti itu Tapi sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara yang agak aneh Masuk ke didengar oleh pemirsa sekalian Karena di sekitar rumah cucu ada proyek pembangunan rumah Jadi ada semacam suara-suara mesin-mesin Yang mungkin masuk ke live streaming ini Mohon dimaafkan Seperti itu Ya saudara Verbumde Mungkin Sebelum kita Memulai kegiatan ini Kita awalnya dengan Doa ke-2 tahun ya Supaya Suara kita ini bisa Berjalan dengan lancar Amin, amin Amin, amin Mungkin kita mulai doanya sekarang Saya akan memimpinnya Baik Mari kita siapkan hati untuk berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Ya Bapak yang Maha Kuasa Puji dan syukur kami aturkan keadilatmu Atas berkat dan rahmat yang kau berikan kepada kami Hingga pada detik ini kami masih Menghirup nafas kehidupanmu di dunia ini Terima kasih banyak ya Bapak Sebentar lagi kami mau memuliakan Dikau dalam diskusi yang akan kami ikuti ini Semoga roh kudus bekerja di atas kami untuk memberikan penerangan pencerahan kepada siapapun Yang mendengarkan diskusi ini Sehingga nama mula yang akan selalu kami muliakan Kami juga berdoa Kami juga berdoa Bersama putra dan roh kudus sekarang dan sepanjang segala masa Amin Ya Bapak dan putra dan roh kudus Amin Ya oke Saudara-saudara Pemirsa sekalian Jangan lupa untuk Subscribe channel Cuki Luther Untuk bisa mengikuti Jalan diskusi ini Dengan lancar Dengan baik Dengan Dan bisa mungkin kalau sudah subscribe bisa 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 ini ya, kurang terdengar disini kurang terdengar ya emas sebentar itu baru, baru, baru bisa oke oke ya siap, siap jadi seperti apa tadi yang ini kita masih punya 3 menit mungkin bisa share sedikit kepada publik tentang channel Verbum Day ini berisi apa mungkin dan sejak kapan mungkin bisa dibeberkan mungkin pemirsa yang belum subscribe bisa subscribe juga ke channel Verbum Day oke channel Verbum Day ini termasuk atau tergolong channel yang lama ya karena sebelumnya memang tidak berisikan video-video logitik tapi lebih memuat video-video dari Pak Bambang Nursena jadi cukup lama tetapi tidak begitu aktif sehingga subscribernya ya begitu saja tetapi akhir-akhir ini mulai meningkat dan saya pikir ini sangat bermanfaat untuk berkatekesa lebih jauh karena selama ini sepertinya apologet dari katolik sendiri sangat minim karena lebih banyak yang memakai cara monolog artinya tidak mau live seperti ini atau tidak mau berinteraksi dengan audiens seperti itu cucu oke baik jadi buat pemirsa sekalian yang belum subscribe channel Verbum Day silahkan subscribe untuk mendapatkan materi-materi apologetika dari channel Verbum Day karena sangat bermanfaat buat kita dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita di bidang iman kristen khususnya katolik seperti itu baik ini tinggal satu menit mungkin tidak apa-apa kalau kita langsung berdiskusi tidak apa-apa cucu kita mulai oke baik ya sebelum kita mulai cucu mau menyampaikan bahwa mengulangi bahwa diskusi ini bertajuk Rome Sweet Home fenomena denominasi protestan yang semakin menyerupai gereja katolik waktu dan kesempatan kita berikan kepada saudara Verbum Day silahkan oke apa saya share screen dulu ya boleh boleh sebentar bisa saya coba dulu karena belum pernah mencoba atau di cucu bisa atau bagaimana coba coba dari situ bisa sepertinya ada tip dari stream mengatakan bahwa yang mengikuti stream ini juga bisa share screen juga iya betul oke saya share dulu harus buka dulu berarti ya oke sebentar saya saya buka ini mirip dengan pakai google meet ini cucu oke apakah sudah tampil atau belum cucu apakah sudah tampil sebentar kita cek dulu belum oke sudah belum belum di youtube juga belum terlihat oh iya sebentar sebentar cucu asese dulu oke sebentar 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 maaf agak lambat ya oke sudah ya oke jadi kita mulai ya belum ya ya sudah sudah muncul cucu ya sudah sudah oke suara saya terdengar suara saya terdengarkan halo halo suara saya terdengar baik disitu ya silahkan silahkan oke ya selamat sore atau selamat siang bapak ibu pada sore hari ini kita akan membahas tema Rome Sweet Home fenomena denominasi protestan yang semakin menyerupai gereja katolik oke terdengar ya secu ya ya sudah muncul sudah muncul dan terdengar suara saya terdengar 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 oke nah jadi bapak ibu kita membahas ini karena kita terdengar terjelas oke kita membahas ini karena ada dua sisi terdengar jelas sekali oke siap jadi kita membahas ini karena ada dua sisi yang harus kita lihat dengan fenomena ini yaitu sisi positif dan juga sisi dari negatif dan kita nanti akan lihat satu persatu nah menurut David B. Barrett aliran protestan mencapai 33 ribu tahun 2001 di seluruh dunia meskipun saya tetap mengkritisi buku ini karena di dalam buku ini dia memasukkan gereja katoli Roma sebagai denominasi dan itu menurut saya kesalahan dari buku ini tetapi saya menyetujui sebagian dari buku ini seperti yang ditulis pada slide ini tetapi saya tidak setuju bahwa gereja katoli Roma adalah denominasi karena itu adalah bagian dari induk kekristianan nah menurut David B. Barrett ada 33 ribu aliran protestan tahun 2001 di seluruh dunia dan tentu hal ini bukan sesuatu yang membuat kita harus bahagia karena justru dengan adanya banyak hal ini akan banyak sekali perdebatan diantara penganut atau pengikut Yesus Kristus nah selanjutnya kita di Indonesia sendiri yang saya baca dari berbagai sumber ada sekitar 3 ribu aliran nah pada kesempatan ini saya akan menunjukkan paling tidak protestan arus utama baik dari Luteran maupun dari Calvinis nah seperti yang terlihat pada layar ada HKBP GKPS GKPD GKPI HKI GKPM BNKP AMIN GKR dan itu tadi adalah kelompok dari Luteran kemudian dari kelompokan finish itu ada Gemim Gemits GPM GMIT atau Gemit GPIB GKT GPID GPIBT GPIG GKLB GPI Papua GPIBK dan juga banyak aliran-aliran lainnya nah ini juga sangat banyak juga GBKP GKI GKI Sumut GKI TP GKSPS dan seterusnya dan sangat banyak ya tapi mengapa saya menunjukkan arus utama ini ada alasan tersendiri mengapa saya menunjukkan arus utama arus utama kita tidak menyinggung lebih jauh karena apa karena mereka mempunyai patokan sendiri dalam ibadat-ibadat mereka ya misalnya karena saya juga berasal dari protestan dan saya tahu bagaimana pendeta-pendeta itu memakai toga meskipun masih memakai kolar yang merupakan tradisi gereja katolik tetapi mereka konsisten ya mereka konsisten memakai itu dan tidak pernah membuang tradisi itu tentu hal ini adalah sisi positif dari arus utama ya sisi positif dari arus utama kemudian dalam hal panggilan ya panggilan kepada pemimpin mereka mereka mempunyai patokan tersendiri dan tidak ikut campur dengan apa mengambil-ngambil panggilan gereja katolik ini ke keunggulan dari arus utama mereka mempunyai sendiri misalnya ada panggilan evangelis vicaris pendeta eporus dan lain sebagainya mereka mereka tidak pernah mengambil misalnya paket TS lah atau pastor lah nah lalu hal lain yang mereka juga lakukan adalah yang saya lihat sebagai sisi positif dan mungkin saja menjadi penggenapan dari doa Yesus yang mengatakan supaya mereka bersatu seperti aku dan Bapak adalah satu dan ini adalah hal-hal yang diikuti oleh gereja arus utama kemudian akhir-akhir ini gereja yang terpisah dari arus utama juga mulai mengikuti ya contoh di layar Bapak Ibu perayaan yang mulai diikuti misalnya Rabu-Abu ya nah saya coba mengutip dari tulisan yang ada di website PGI ya website PGI menulis begini pada paragraf pertama belum semua gereja-gereja protestan dan denominasi-denominasi gereja dan aliran-aliran gereja lainnya di luar aliran gereja arus utama atau mainstream melaksanakan kebaktian atau ibadah Rabu-Abu jadi ada sebagian yang melakukan Rabu-Abu ada sebagian yang tidak tentu ini adalah hal yang baik terutama dalam arus utama berarti itu artinya arus utama menjagam tradisi yang masih melekat pada diri mereka sebagai denominasi yang keluar dari gereja katolik tetapi akhir-akhir ini juga denominasi yang pecah dari arus utama juga mengikuti nah disinilah nanti yang ada permasalahan karena tidak konsisten arus apa namanya aliran yang keluar dari arus utama ini mereka mendirikan suatu perkumpulan lalu membuat nama entah nama apapun itu tetapi mereka mulai tidak mengikuti apa yang ada di arus utama patokan di arus utama tadi tapi mulai mengambil panggilan-panggilan yang ada di gereja katolik terutama konteks ini di Indonesia ya di Indonesia kemudian yang kedua pada kalender liturgi ini saya kutip di website GKJ ya pada kalender liturgi tahun gerejawi dalam dunia Kristen Barat termasuk gereja-gereja reformasi protestan presbiterian seperti GKJ GKI dan lain-lain hari Rabu-Abu merupakan hari pertama masa prapaskah dan jatuh pada hari ke-40 tidak termasuk hari Minggu sebelum hari Raya Pasca ini persis seperti yang dipakai atau yang digunakan dalam gereja katolik dan ini hal positif yang dilakukan oleh arus utama mereka konsisten kalau mengikuti yang mengikuti tidak abu-abu seperti yang dilakukan oleh aliran bisa dikatakan kata kasarnya itu sempalan sempalan dari arus utama tidak seperti arus utama yang konsisten ya nah kemudian juga ini Kamis Putih ini saya mengutip pdf dari GPIB Paulus Jakarta nah ini adalah tata cara Kamis Putih di dalam gereja GPIB Paulus dan ini arus utama arus utama gereja Kristen Protestan nah tetapi nanti kita akan masuk setelah ini kepada sempalan ya sempalan dalam arti ini dia pisah dari arus utama lalu dia mendirikan gereja dan dia mengubah semua patokan-patokan yang ada di arus utama nah kita akan mulai ini yang baru-baru ini terjadi pendeta Gilbert Lumoindong yang berasal dari GBI Glow kalau nggak salah ya nah dia memakai kasula meskipun saya merasakan bahwa beliau juga tidak tidak mengerti makna ini dan juga bisa jadi ini bisa dibeli di pasar tinggal di jahit warna salibnya kan bisa juga nah tetapi ada sesuatu yang aneh dan tidak konsisten dengan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sudah keluar dari arus utama protestan misalnya pemakaian kasula ini di luar negeri gereja-gereja luteran dan kalvinis mereka masih memakai kasula-kasula ini dan juga setolak ya hanya di Indonesia mereka ada yang memakai setolak dan juga toga itu di Indonesia bahas konteks Indonesia maka penangan bicara konteks luar negeri karena beda konteksnya oke ini memakai kasula banyak orang yang komentar atau mengirim komentar di Facebook atau di WA mengatakan bertanya kepada saya pak itu yang meresmikan nikahnya apa namanya Hito atau Felicia Hito itu siapa kok dia memakai kasula apakah dia pastor pastor dari Ordo mana setelah mereka bertanya demikian saya suruh mereka tonton videonya oh ternyata bukan bukan pastor dia pendeta Gilbert Lumoindong nah yang menjadi pertanyaannya adalah selama ini kok tidak pernah kami lihat pak dia memakai itu baik di dalam Youtubenya ketika ibadah hari minggu itu tidak pernah dia pakai itu yang dia pakai adalah baju biasa atau juga pakai jas dan ini adalah inkonsisten dari aliran yang keluar dari arus utama protesta kalau arus utama mereka sudah punya patokan sendiri mereka tidak juga mengganggu-gugat apa yang ada di katolik meskipun sebagian tradisinya mereka masih jaga tradisi yang berasal dari katolik nah yang satu ini adalah inkonsisten dari terutama alirannya yang dibawa oleh Bapak Pendeta Gilbert ini kenapa harus konsisten ada sesuatu yang menarik kenapa harus konsisten karena apa di Indonesia ini kan banyak saudara-saudara kita yang tidak mengerti perbedaan protestan dan katolik ketika ada ketidak konsistenan maka orang lain itu hanya taunya Kristen itu saja mereka tidak tahu katolik tidak tahu protestan sehingga misalnya di dalam berita-berita yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang sesuatu yang tidak baik adalah pastornya katolik yang dituduh protestan atau yang melakukan perbuatan yang tidak baik lainnya adalah pendeta yang dikasih gambar di situ atau yang diberikan gambar di situ adalah gambarnya pastor pastornya katolik nah ini karena apa karena inkonsisten dari aliran-aliran yang keluar dari arus utama nah ini sangat jelek menurut saya dan ini sisi negatif dari ketidak konsistenan untuk menjaga tradisi yang berasal dari kerja katolik selanjutnya selain kansula adalah pemakaian kata pastor atau bapak ibu pernah mendengar PS ini saya juga baru dengar di tahun-tahun 2018 sebelumnya saya juga seorang penganut protestan sebelumnya saya menjadi katolik 2009 dan saya tidak pernah mendengar dalam gereja protestan pemanggilan PS Lumoindong atau PS Gilbert saya tidak pernah mendengarkan itu baru saya dengarkan di akhir 2018 ada pemakaian kata pastor atau PS ini sangat lucu dan ini komentar pendeta Gilbert yang dimuat di page Facebooknya ini sangat lucu entah apa motivasi dari apa yang dia tulis nah ini juga ditanggapi oleh Romo Ino Ngutra Ino Ngutra adalah seorang imam diosesan di keuskupan Amboina nah saya akan melihat komentar dari Romo Ino tetapi kita lihat dulu ini apa yang ditulis oleh pendeta Gilbert dia mengatakan bahwa yang menikah itu adalah pastor dan yang tidak menikah adalah pastor oke dia mengatakan juga pastor itu berasal dari bahasa Belanda dan Romo itu belajar berasal dari bahasa Indonesia coba Bapak Ibu logikanya masuk gak pasti tidak masuk Romo itu kan bahasa Jawa bukan bahasa Indonesia lalu ada yang berkata oh Jawa itu berada di bangsa Indonesia halo beda negara Indonesia itu bahasa resminya bahasa Indonesia orang Jawa atau suku Jawa itu bahasa resminya bahasa Jawa nah bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Jawa meskipun orang Jawa adalah orang Indonesia jadi logikanya jangan dibalik lalu kata pastor dari bahasa Belanda halo itu bahasa Belanda dari mana tidak ada bahasa Belanda kata pastor nah justru pastor ini ditanggapi oleh Romo Ino ya cucu apakah terlalu panjang penjelasan saya halo oke tidak terlalu panjang cucu oke saya selesaikan ya sudah berapa menit tidak apa-apa lanjut lanjut oke oke siap nah Bapak Ibu apa yang ditulis oleh pendeta Gilbert itu ditanggapi oleh Romo Ino ya nah tanggapannya justru sangat menohok karena apa karena ketidak konsistenan dari aliran sempalan yang keluar dari arus utama ini ya nah disini tanggapan Romo Ino saya bacakan saja supaya kita semakin paham nah kata pastor Bapak Pendeta benar bahwa istilah pastor di negara-negara yang berbahasa Inggris digunakan oleh gereja protestan untuk menyebut para evangelis atau pendeta sedangkan dalam kalangan katolik lebih menggunakan kata father ini benar Bapak Pendeta karena sewaktu saya di Filipina biasanya umat katolik memanggil saya father Ino bukan pastor Ino sebaliknya untuk banyak denominasi di Filipina mereka memanggil pemimpin agama mereka sebagai pastor misalnya pastor Manalo yang di Indonesia pasti dipanggil pendeta Manalo nah kekeliruan Bapak Pendeta saya tidak tahu Bapak mengambil etimologis kata pastor itu dari mana tapi dalam gereja katolik kata pastor diambil dari kata bahasa latin yaitu pastor gembala artinya gembala jika Bapak Pendeta membaca pada Wikipedia saja maka istilah pastor dalam kalangan kita di Indonesia oke pegang ya konteksnya kita yang kita bicarakan Indonesia lebih lazim dipakai oleh gereja katolik dan bukan protestan atau denominasi yang Bapak pimpin ya seperti saya katakan tadi penyebutan PS ya PS atau pastor itu baru saya dengar tahun 2018 saya kurang tahu dari mana karena protestan arus utama tetap memakai pendeta sampai sekarang termasuk yang dipimpin misalnya oleh pendeta Stephen Tong tidak pernah ditulis PS Stephen Tong tidak pernah ya termasuk yang dipimpin juga Eporus misalnya di Medan dan juga di daerah Sumatera tidak ada yang memakai PS saya kurang tahu dari mana mereka mengambil nah kemudian bagian istilah pastor Romo ini mengatakan demikian Bapak Pendeta mengatakan bahwa kata ini berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Indonesia disebut pastor saya mencari di internet dan bertanya langsung kepada pastor Belanda yang masih ada di Maluku dan beliau mengatakan bahwa istilah pastor itu bukan bahasa Belanda justru bahasa Belanda menggunakan dua kata yakni pastor ya huruf O nya satu istilah untuk diakon atau awam ya atau katekis kemudian pastor O nya dua untuk imam atau pastor gereja katolik jadi Bapak Pendeta yang terhormat dari Belanda manakah Bapak Pendeta mengambil kata pastor itu kemudian lagi pula kata pastor itu tidak persis diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Romo karena baik kata pastor maupun Romo adalah kata yang biasanya digunakan di Pulau Jawa secara khusus untuk menyebut para pastor katolik agar menambah pengetahuan Bapak Pendeta bahwa kata pastor lebih khusus digunakan di Pulau Jawa dan kata Romo memang akhir-akhir ini sudah digunakan di banyak pulau di Indonesia dan apabila Bapak Pendeta datang ke Maluku dan Papua atau juga ke daerah Sumatera maka orang katolik lebih suka memanggil pastor kepada pastor katolik atau pater juga mereka gunakan selanjutnya catatan dari Romo Ino di titik ini Bapak Pendeta menulis mudah-mudahan penjelasan ini dapat dimengerti sehingga yang sangat terkesan memalukan dan kurang pengetahuan adalah sekarang dengan membaca penjelasan atau melihat penjelasan Romo Ino mungkin Bapak Pendeta bisa bertanya secara jujur kepada diri Bapak Pendeta siapa yang kurang pengetahuan kata Romo Ino orang jujur itu dikasihani Tuhan Bapak Pendeta Gilbert nah sekarang kita masuk ke kesimpulan mungkin ya kesimpulan dari Romo Ino dan ini menurut saya baik yang disampaikan Romo Ino ini mungkin alangkah baiknya karena kita di Indonesia maka biarlah kita tetap pada sebutan yang sudah dikenal umum oleh jemaat Kristen dari berbagai gereja dan denominasi istilah pastor biarlah digunakan oleh para imam dalam gereja katolik sedangkan para pemimpin gereja protestan untuk semua denominasi biarlah kalian gunakan istilah pendeta atau evangelis atau apapun yang lain menurut kebiasaan denominasimu ya jadi disini Romo Ino meminta supaya konsisten supaya tidak apa mencela-mencelek kesana kemari pelin-pelan tidak jelas ya yang kedua ini bukan berarti istilah pastor itu hanya milik khusus gereja katolik tapi biarlah kita jangan membingungkan jemaat dengan istilah-istilah mungkin di masa depan istilah itu sudah digunakan secara umum ketika sudah banyak orang berbicara bahasa Inggris di Indonesia dan yang kedua kalau memang ada kebiasaan atau istilah baru yang digunakan oleh bapak pendeta seperti pastor atau PS atau mengenakan busana rohani yang disebut kasula yang bapak kenakan juga dalam kegiatan pernikahan itu baiknya bapak pendeta menjelaskan kepada jemaatmu mengapa sampai sekarang bapak harus menggunakan sebab dari dulu tak pernah menggunakan itu nah itu perlu dijelaskan nah yang ketiga Romohino mengatakan saya setuju dan salut dengan ajakan bapak pendeta yang mengatakan supaya kita menyebarkan injil dan tidak sibuk dengan hal-hal seperti ini tetapi ini pendapat saya sendiri Ferbum Dei mengatakan ini penting karena dari tulisan pendeta Gilbert itu mau mengaburkan makna karena mengatakan bahwa pastor itu menikah dan pastor itu tidak menikah ini seolah-olah menuduh gereja katolik salah memakai tulisan bukan pastor tapi pastor dan juga ini mengelabui secara tidak langsung ya mengelabui umat seolah-olah umat katolik itu salah memakai itu itu dan seolah-olah yang benar itu PS yang dipakai oleh Pak Pendeta Gilbert Lumoindong itu nah Romoindo pesannya begini jangan sampai apa yang diucapkan oleh Pendeta Gilbert berbeda dengan apa yang dilakukan karena beberapa bulan terakhir ini Pendeta Gilbert seringkali membuat bisa dikatakan membuat onar dan membuat kerusuhan di tengah-tengah umat dan juga jangan lupa Bapak Pendeta Gilbert sempat menyinggung tentang Paus Franciscus waktu itu yang diisukan menyetujui LGBT ternyata tidak nah ini juga yang bukan apa namanya harusnya sebagai seorang yang diteladani harusnya tidak perlu menanggapi itu sebelum mencari data terlebih dahulu atau memastikan apa yang disampaikan apakah benar atau tidak harus dipastikan ketika tidak memastikan maka hal itu akan menjadi pumerang bagi Bapak sebagai seorang Pendeta mohon maaf saya tidak mengakui Bapak sebagai Pastor atau PS karena saya pikir istilah-istilah itu baru ada di Indonesia dan protestan arus utama tetap memakai Pendeta tidak ada PS PS Stephen Tong tidak ada saya tidak pernah mendengar dan saya punya teman-teman protestan dari arus utama mereka tidak pernah dalam suatu perkumpulan yang saya datang mereka memakai PS saya tidak pernah mendengar mereka memakai Pendeta ya jadi mereka tidak pernah atau evangelis mereka tidak pakai PSPS itu saya kurang tahu dari mana PSPS itu nah demikian cucu yang saya sampaikan dalam materi ini saya kutip dari PGI dari apa namanya website PGI dari Romo Ino saya juga kutip dari website dari GKJ nah demikian sekilas dari materi yang saya sampaikan dan saya persilahkan kepada cucu untuk menyampaikan sesuatu atau kita lanjutkan diskusi ini terima kasih ya baik terima kasih saudara Ferbun Dey atas penjelasan yang sangat detail dan disertai dengan sumber-sumber yang jelas sehingga materi ini bukan hanya omongan kecap belaka tapi benar-benar memiliki dasar yang bisa kita telusuri referensinya terima kasih banyak nah menarik sekali mengenai materi yang sudah disampaikan ini ya bahwa gereja-gereja yang memisahkan diri dari gereja utama Kristen Protestan itu nampaknya seperti sedang mencari jati diri atau mencari bentuk bentuk sehingga bisa di oleh orang lain dan ternyata dalam penelusuran mencari bentuk atau jati diri itu seringkali ya bisa dikatakan dalam tanda petik copy paste dari gereja katolik seperti itu ya nah mungkin ada satu pertanyaan awal dari cu buat saudara perundai memang kita belum tahu kenapa mereka memberikan melakukan hal-hal yang dalam tanda petik copy paste dari gereja katolik secara kasih mata hal-hal yang kasih mata tapi apakah saudara memiliki analisis apa motivasi mereka dalam tanda petik meniru copy paste seperti itu termasuk terakhir ini mengenakan fashion yang seperti Kasula itu oke kalau menurut saya cucu Luther waktu itu saya pernah menonton ketika pendeta Gilbert berdialog dengan Romo Juskoko ya saya menonton sampai selesai dan pada awal pembicaraan saya iya mendengar suara saya terdengar halo oke suara saya terdengar halo halo saudara halo 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 tes halo halo saudara cucu Luther terdengar ini mungkin maaf ini ini tidak lama oke tidak apa-apa jadi begini waktu itu saya menonton diskusi pendeta Gilbert dengan Romo Juskoko ya mungkin juga cucu pernah menonton ya ya dalam diskusi ya nah dalam diskusi itu saya mendengarkan bahwa pendeta Gilbert itu memohon maaf karena banyak umat katolik yang mereka tarik di aliran mereka saya mendengarkan langsung itu dan itu tidak bisa dibungkiri karena dia pendeta Gilbert langsung minta maaf saya kurang lebih kata-katanya begini saya Romo terlebih dahulu saya mohon maaf dulu karena banyak jemaat katolik yang mengikuti kami begitu kira-kira kata-katanya jadi kalau ada tindakan meniru-niru katolik ini ini kan orang-orang awam katolik yang tidak mengerti itu kan mudah sekali ditarik itu ya mudah ditarik dan mudah diinjili diinjili dalam arti mereka supaya ikut aliran mereka ini ini sebenarnya pekerjaan yang menurut saya kurang intelek dalam menginjili orang jadi membuat hal-hal menyerupai gereja katolik tetapi tujuannya adalah menarik umat ini tidak intelek menurut saya kalau intelek itu adalah berlomba-lomba berbuat yang baik dan menunjukkan bahwa ini loh yang punya saya itu berbuat baik seperti ini jadi tidak seperti punyamu tanpa harus berkata-katapun ketika kita dilihat melakukan sesuatu yang baik orang pun akan mengikuti tapi yang dilakukan ini menurut analisa saya karena saya sudah mendengarkan langsung obrolan pendeta Gilbert dengan Romo Juskoko saya pikir memang ada niatannya untuk ini menarik umat dari gereja katolik seperti itu cucu oh ya berarti motivasinya lebih ke maksud terselubung untuk menarik umat begitu ya seperti itu nampaknya ya ya kenapa saya bisa juga mengatakan itu itu tadi kita kan bisa melihat di layar-layar tadi yang saya tampilkan di slide tadi ya cucu kata-kata tentang pastor dan pastor kalau tidak ada yang menanggapi misalnya kalau Romo Juskoko tidak menanggapi saya rasa orang-orang nanti 2 tahun 3 tahun ke depan akan mengatakan yang ditulis itu benar begitu yang ditulis itu benar gitu karena panggilan di mereka sekarang ini kan seperti di terutama di pengikutnya Pak Pendeta Gilbert kan bukan pendeta yang mereka panggil sekarang ini kalau coba perhatikan di Youtube mereka manggilnya PS ya PS PS itu singkatan dari pastor ya nah jadi PS itu kan permainan anak-anak kalau tidak salah juga di warnanya playstation playstation lanjut lanjut nah jadi tadi kita lihat kan dia mencoba mengaburkan supaya kata Romo itu Romo itu supaya dipatenka dipatenkan di gereja katolik makanya dia berkata kata pastor itu di bahasa Indonesia disebut Romo ini kan mau memutar ini kan dia bilang pastor itu menikah tanda tanya lalu dia tulis pastor dia ubah kata O jadi U ini kan pengaburan sebenarnya kalau kalau orang kalau orang yang bisa mengenalisa tulisan itu pasti akan muncul oh dia ini mau mengaburkan mau mengatakan udah katolik itu gak usah pakai pastor pakai Romo aja karena itu bahasa Indonesia padahal itu bahasa Jawa nah ini lucu sebenarnya logikanya PS saya jadi tertarik memanggil PS juga ini PS Gilbert ini jadi jadi sangat sangat lucu gitu mencoba memutarbalikan fakta dengan cara memunculkan data palsu gitu loh nah ini kita bersyukur ada imam yang menanggapi imam Pak Terino dari keuskupan Amboina yang menanggapi dan itu menurut saya sangat luar biasa karena ditanggapi seperti itu itu juga akhirnya banyak orang yang menanggapi begitu itu jujur iya iya nah soalnya kan itu kan dipost oleh Bapak Yudud Lumondeng di Facebooknya dia gitu seperti kita ketahui kalau di dunia maya atau sosmed orang tidak memfilter lagi informasinya dia begitu mudah percaya pada apa yang disebut oleh orang apalagi idol ya bisa dikatakan idol atau orang orang beken di Facebook atau di sosial media pasti akan di di amini saja oleh warganet jadi memang butuh orang yang bisa menjernihkan atau counter terhadap informasi-informasi yang disebarkan di sosial media dan itu dilakukan oleh Pastor Indomutra seperti itu ya ya betul ya betul itu cucu jadi ya mungkin mungkin sebenarnya kalau menurut analisis itu sih keinginan untuk menampilkan sesuatu yang wow dan induk sumangnya sebelumnya gitu sepertinya kalau kita analisis orang menggunakan hal-hal nampak lahir riah untuk membedakan gitu nah ada satu pertanyaan lagi nih mumpung mumpung ini tadi sempat menyinggung soal soal bapak pendeta Gilbert yang di youtube di youtube itu mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan informasi kepada pemirsa sekalian mengenai kasula kan ada warna dan dulu pernah di presetkan oleh orang dari sektela bukan 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 mereka mengutip kitab wahyu yang mengatakan bahwa dalam pelacur besar mengenakan pakaian berwarna ungu seperti itu mungkin bisa dijelaskan mengenai ke para pemirsa ketahui oke jadi memang banyak sekali orang yang mencocok logi ya cucu luter ya jadi mereka mencocok logikan apa yang ditulis dalam kitab wahyu dengan warna liturgi ya saya akan tampilkan slide-nya ya cucu ya boleh boleh silahkan oke sebentar saya coba buka dulu oke tentang warna liturgi ya ya oke saya kira sudah terlihat ya cucu ya sebentar saya asesnya dulu oke oke ya oke sudah nampak ya sudah nampak oke jadi Bapak Ibu sebenarnya yang sering menyerang gereja katolik itu adalah kelompok-kelompok yang keluar dari arus utama protes ketahui karena kalau yang di arus utama agak kalem meskipun juga tidak tidak sepenuhnya setuju dengan gereja katolik mereka kalem ya katolik menggunakan warna liturgi terutama yang saya saksikan mereka dalam video mereka mereka mengatakan bahwa paus adalah antikristus dilihat dari warna busana mereka yang memakai ungu kemudian warna kirmizi atau apa itu nah tapi dalam gereja kita gereja katolik kita mempunyai makna dari setiap warna liturgi nah seperti yang tampil pada layar Bapak Ibu warna putih yang kita gunakan atau kasula warna putih yang digunakan oleh para pastor mempunyai makna kegembiraan kemurnian kepolosan dan kemuliaan dan ini juga bersumber dari kitab suci pemakaian pemakaian kasula ini nah boleh diganti warna kuning dan juga warna emas atau warna cahaya nah bila perayaannya bernada kemuliaan atau kemenangan kemudian yang sering dituduh ini adalah warna merah dan juga warna ungu biasanya ya jadi selalu dikaitkan dengan kitab wahyu yang mengatakan disana ada pelacur besar berpakaian berjubahkan warna ungu nah ini menurut saya spekulasi atau suatu cara untuk menafsirkan menafsirkan kitab suci itu harus mengetahui bahwa apa dasar atau latar belakang dari kitab suci itu sendiri ditulis misalnya misalnya saja Bapak Ibu saya kasih contoh saya juga sering menemukan bahwa orang sering mengutip 1 Timotius 4 ayat 3-4 disitu dikatakan pada hari-hari akhir ada orang yang melarang orang menikah nah ini digunakan menyerang gereja katolik karena gereja katolik para pastornya para susternya tidak menikah menurut orang yang menuduh ayat itu cocok untuk gereja katolik padahal kalau kita lihat latar belakang dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 3-4 itu itu tidak bicara tentang gereja katolik itu bicara tentang aliran gnostik nah coba tanya kepada aliran yang keluar dari arus utama gereja protesta tanya kepadanya gnostik itu apa pasti tidak tahu mereka sejarahnya pun tidak tahu jangankan namanya pasti mereka juga tidak tahu nah tapi bagi umat kita umat katolik itu penting untuk dijelaskan karena seringkali di media sosial bertata muka pun sering dipakai ayat itu untuk menyerang dan ini bukan berarti kita membenci mereka tapi kita juga harus mempertanggungjawabkan iman kita seperti Rasul Petrus mengatakan dalam suratnya siap sedialah memberikan pertanggungjawaban atas imanmu nah kalau tidak siap sedia kita tertidur pulas artinya maksudnya kalem aja ya sudah deh aku tidak mengerti kita juga perlu tahu sebagai awam sebagai apapun kita perlu tahu karena apa pertanggungjawabkanlah imanmu ya siap sedialah nah ini yang sering dituduh merah jadi ini dalam pandangan gereja katolik merah itu adalah tanda kemartiran api ilahi pengorbanan mati raga penantian itu makna dalam gereja katolik ini yang sering dituduh tadi merah sama ungu ya nah ini katanya mengutip kitab bahyu kata mereka di dalam kitab bahyu itu tangannya berlumuran darah dia memakai jubah ungu mereka menafsirkan itu gereja katolik saya kadang-kadang lucu dengan apa yang menafsirkan kitab wahyu itu secara serampangan gitu bahkan sampai mereka menafsir oh tahun 2000 ini Yesus datang saya kadang-kadang kok melebihi Yesus Yesus aja mengatakan saya tidak tahu kapan hari dan waktunya ini saya sangat lucu apa aliran-aliran ini gitu loh nah menuduh bahwa itu paus gitu mereka para uskup yang pakaian ungu jadi kalau Bapak Ibu melihat para uskup itu sering mereka memakai ungu juga agak kemerahan ada merah kadang mereka pakai kasula saya kurang tahu namanya ya kalau uskup yang memakai tapi saya kira itu kasula jadi mereka selalu memakai yang ungu nah ini mereka menuduh bahwa dalam katawayu itu adalah itu penggenapan dari apa namanya nubuat ya bahwa itu gereja katolik antikristus ini lucu sekali menurut saya nah sementara dalam iman katolik ungu adalah pencampuran antara warna merah menunjukkan semangat kegairahan dan juga menunjukkan bahwa ini adalah suatu keabadian ya keabadian yang tak terbatas ya kemudian warna hitam ini maknanya adalah sama dengan ungu tetapi lebih kepada penekanan bahwa seseorang adalah orang berdosa kemudian ini juga warna jingga sering dituduh juga ya ini lucu ini ya saya bilang tadi lucu mereka ini menafsirkan kita suci sesukanya seenak dengkulnya lalu menyerang gereja katolik tanpa pengetahuan sama sekali itu loh nah mereka tidak tahu bahwa jingga itu dalam makna gereja katolik jingga itu adalah ada sukacita nah itu ya makna dari sukacita sementara hijau adalah makna dari kesuguran iman atau harapan dan kemudian warna biru adalah menunjukkan bahwa ada kebijaksanaan dan kebijaksanaan ilahi itu dihempuskan oleh roh kudus ini adalah makna-makna dari warna liturgi yang dipakai dalam gereja katolik dan tidak ada hubungan dengan apa yang disampaikan oleh terutama yang saya lihat videonya adalah gereja baptis independen alkitabiah saya lihat videonya langsung dan mereka nyebut langsung di dalam video itu kecuali videonya sudah dihapus itu yang menjadi pembahasan kita mengenai warna liturgi ini cucu ya oke cucu bagaimana oke cucu demikian penjelasan singkat tentang warna liturgi sebagian pagi turun banyak Terima kasih. 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 Apakah, ini pertanyaan saya satu lagi, apakah ke depan kalau menurut pandangan saudara Fibung Dei, masih akan dilakukan oleh saudara-saudara yang berasal dari denominasi-denominasi dalam tanda petik sempalan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata yang menikah pendeta. Ini juga bisa terkabur nanti suatu saat kan seperti bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu loh, ada semakin sempit bahasanya, semakin lama-semakin lama mengerucut dan hilang dari arti sesungguhnya. Terima kasih. Apa yang harus dilakukan oleh, apa yang harus dilakukan oleh, apa yang harus dilakukan oleh umat katolik. Oke, jadi, kita ini, 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 kita sementara kalau kita mau belajar sebenarnya saat ini banyak sekali website-website yang menyediakan tentang iman katolik tanpa harus seperti saya atau seperti cucu, tanpa kita mengenyam pendidikan di perkuliahan sekolah tinggi filsafat teologi atau sekolah tinggi filsafat, kita bisa membaca jadi umat-umat yang memang tidak ada backgroundnya di sana itu mereka bisa belajar dari banyak hal misalnya atau juga saat ini saya mengapresiasi misalnya ada pelajaran-pelajaran yang diadakan misalnya KPKS, pendalaman iman di paroki entah di lingkungan nah artinya kita juga harus bangkit, bangkit dalam arti begini kita sebenarnya menanggapi hal-hal ini bukan ini ingin menyerang orang lain atau ingin merendahkan orang lain atau tidak senang dengan orang lain tetapi kita juga jangan terlalu banyak diam soal hal ini karena apa? karena kita terlalu banyak diam nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam arti seperti pengaburan-pengaburan makna seperti tuduhan-tuduhan yang tidak benar kalau itu tidak ditanggapi, itu dianggap benar di kemudian hari nah maka ketika ada informasi atau tuduhan-tuduhan yang tidak benar maka itu perlu ditanggapi karena apa? sesuatu hal yang di, ini kan ilmu apa namanya sesuatu hal yang diulang-ulang itu akan tertanam dalam pikiran orang dan itu dianggap benar jadi itu mirip seperti iklan jadi misalnya ada satu orang mengatakan oh pastor itu menikah, yang tidak menikah itu pastor ini kalau diulang terus-menerus dalam waktu yang lama itu mengental dalam pikiran orang mengental dalam pikiran orang dan apalagi di Indonesia ini banyak orang yang tidak bisa membedakan yang mana katolik, yang mana protestan, aliran sempalan tadi karena apa? saya pernah melihat di Youtube Cucu ada pendeta yang menyerang seorang ustad dalam arti menyerang di sini adalah dalam hal apologet tetapi di Youtube-nya yang diserang ini dia memuat serangan balik ya serangan balik tetapi foto Paus Franciscus yang dimuat di situ nah saya kaget saya lihat, eh kok pendeta yang disebut tapi kok Paus Franciscus gambarnya nah ini saya, saya kaget aja nah lalu saya komen di situ saya kata begini Pak yang punya channel ini tolong belajar tentang kekristenan supaya tidak salah sasaran ya tidak salah sasaran nah ini kan untuk juga membuat orang di luar kita mengetahui yang mana yang A yang mana yang B karena apa? karena memang pada hakikatnya ya saya akui pada hakikatnya kita satu dalam arti pengikut Yesus tetapi dalam banyak prinsip kita berbeda itu harus diakui jangan pernah berkata kita sama saja ini ini menurut saya adalah pikiran yang sangat-sangat tidak baik dan sangat tidak apa namanya sangat buruk lah masa kita sama ya kan tidak mungkin logika sederhananya begini semua orang akan berumah tangga mereka mempunyai rumah masing-masing kan tidak mungkin urusan rumah tangga orang itu dia berkata ke orang lain ah kita sama saja itu sama urusan rumah tangga gereja katolik dengan rumah tangga gereja sempalan-sempalan ini kan tidak mungkin bilang kita sama saja tidak usah berantam kita sesama pengikut Yesus oke oke itu kita akan akui itu tetapi berbicara tentang perbedaan itu perlu untuk mengangkat bahwa ada hal yang harus kita ketahui jangan semuanya disamakan itu sesuatu hal yang tidak tepat menurut saya itu sih channel Cucu Luther itu yang menurut saya harus dimiliki untuk menangkal semua berita-berita hoax atau juga berita-berita yang salah tentang gereja katolik atau orang-orang yang mengikuti cara-cara gereja katolik ini terutama dari arus yang tidak masuk dalam arus utama seperti itu Cucu oke baik saudara Verbum Day terima kasih atas penjelasan buat pemirsa jangan lupa bagi yang katolik untuk subscribe channel Verbum Day untuk belajar berapologetika disana Cucu juga lagi belajar berapologetika tapi masih masih kelas TK lah kalau saudara Verbum Day mungkin sudah kelas pergeruan tinggi jangan begitu lah kita saling belajar Cucu saya pikir ini baru baru pertama kali apologet katolik untuk live begini Cucu jadi yang lain-lain itu mereka monolog memang bagus sih tapi baru monolog itu menurut saya kurang kurang begitu greget itu ya baik saudara Verbum Day ada pertanyaannya dari pemirsa kita bisa kita bacakan ya ya silahkan pertanyaan berasal dari A.V. Firman Syah ya tentang Kasula apakah ada di Alkitab jika tidak berarti mulai mengakui adanya tradisi jadi sholah skriptura perlu disempurnakan lagi tanggapan saudara Verbum Day oke nah saya jawab satu-satu dulu nih Cucu oke silahkan karena disebut sholah skriptura menurut saya sholah skriptura itu sama sekali tidak ada dalam Alkitab tidak ada tulisan jadi kita begini kalau mengatakan bahwa segala sesuatu dalam Alkitab harus ada itu artinya mereka harusnya menolak semua yang tidak ada dalam Alkitab termasuk mereka memakai Kasula tadi nah Kasula dalam tradisi Katolik itu sebenarnya mempunyai landasan dari perjanjian lama ada imam-imam atau kaum lewi pada perjanjian lama memakai juga mungkin zaman itu bukan namanya Kasula namanya Kasula kan dalam Gereja Katolik nah juga ada latar belakang dari pakaian yang dipakai oleh orang-orang Romawi jadi ada dua ada dua ini nih tradisi ya jadi ada dalam dalam Kitab Suci ada dari tradisi Gereja Katolik atau kebiasaan kehidupan orang-orang Romawi yang memakai jubah pada zaman itu nah ini dua tradisi ini menyatu ya dua tradisi ini menyatu maka di apa namanya dirohanikan atau maksudnya diangkat dalam apa namanya budaya budaya rohani menjadi sesuatu disakralkan itu ya menjadi sesuatu yang disakralkan jadi ada latar belakang dari perjanjian lama ada ada latar belakang dari masyarakat dimana gereja Katolik berkembang ya terutama di Roma ya nah kembali kepada sholat skriptura tadi ini saya sangat tidak habis pikir soal ini juga jadi ketika mereka harusnya menolak sholat tentang tradisi dan mereka hanya mengatakan Alkitab saja maka semua hal yang mereka lakukan sebenarnya tidak ada dalam sholat skriptura contohnya misalnya merayakan rabu-abu ada dalam sholat dalam skriptura tapi tidak ada dalam perjanjian baru adanya di dalam perjanjian lama ya dalam kitab Nabi Yoyl misalnya ya kemudian Kamis Putih ya ini ada ada dalam maksudnya ada dalam kitab suci tapi tidak ada perintah ya tidak ada perintah contoh contoh kecil lagi sakramen misalnya ya tidak ada perintah bahwa baptis itu namanya nanti sakramen coba perhatikan dalam kitab suci terjemahan manapun tidak ada tulisan sakramen baptis maksudnya tulisan langsung itu sakramen baptis sakramen perjamuan kudus tidak ada yang membuat menjadi sakramen adalah tradisi yang membuat menjadi sakramen adalah tradisi dan mengambil landasan dari kitab suci jadi bisa disimpulkan kalau mereka menolak tradisi harusnya menolak semua hal termasuk sakramen karena sakramen tidak ada tulisan dalam kitab suci ditulis sakramen baptis tidak ada dalam bahasa Yunani yang ditulis adalah misterion tidak ada ditulis sakramen bahasa Yunaninya misterion sakramen itu dari bahasa Latin nah sekarang pertanyaannya kalau mereka pakai kitab suci bahasa Indonesia mereka tidak menemukan kata misterion di dalam situ atau bahasa sakramen jadi sebenarnya sholah skriptura ini dilema sebenarnya ajaran yang dilema ya ya itu cucu oke baik saudara A.V. Firmansyah apakah puas dengan jawaban dari saudara Firmansyah atau ada hal-hal yang ingin ditanggapi atau ditanyakan lagi kita persilakan ketik di kolom komentar ya tapi sambil menunggu itu cucu mau teringat dengan penjelasan dari dokter Brian Petre benar ada salah satu narasumber dari katolik production itu katolik production itu semacam lembaga lembaga yang memberikan informasi-informasi tentang kekatolikan yang dikaitkan dengan perjanjian lama itu beliau mengutip dari kitab tradisi Yahudi bukan cucu lupa nama kitabnya tapi itu kitab berisi tradisi ajaran-ajaran tradisi di luar kanon itu menjelaskan bagaimana pakaian dari imam-imam kapologi itu benar-benar mengikuti pakaian dari imam-imam Yahudi bahkan sampai ke topi mitra pun itu juga mengikuti dari tradisi Yahudi seperti itu ya selain itu juga cucu kutip dari bukunya Scott Han ya ya selamat menikmati penjelasan dari Santo Paulus yang mengatakan bahwa kita mendasarkan diri pada tradisi dan tulisan dari sini kita bahwa gereja katolik itu benar-benar mendasarkan diri pada tradisi dan skriptur begitu seperti itu karena di wahyu ada dan di tradisi-tradisi dari zaman Yahudi sebagai keperlanjutan dari agama Kristen juga ada juga seperti itu sih ya betul kalau mereka kalau mereka juga melihat dalam Injil Yohanes 21-20 atau sampai 25 disitu dikatakan masih banyak hal yang diperbuat Desus tetapi tidak semuanya ditulis itu nah juga kalau bagaimana kita mengetahui tradisi saya kira banyak orang salah paham soal tradisi ini cucu jadi kadang mereka tradisi ini mereka pikir itu dibuat oleh manusia itu loh jadi contohlah misalnya tradisi penulisan dari kitab Injil misalnya kan kita bisa melihat bahwa dulu itu belum ada begitu lalu dikumpulkan misalnya dalam Injil Lukas dan kisah para rasul itu disebut nama disitu loh Teofilus yang mulia setelah saya menyelidiki ini itu ini nah barulah dia menulis artinya ada tradisi lisan Lukas ya Santo Lukas itu ngobrol dengan Teofilus ngobrol ya tentang ini yang dimaksud tradisi lisan itu dalam konteks yang lebih sederhana ya dalam konteks yang lebih sederhana supaya saudara-saudara yang mendengar itu mengetahui jadi dalam konteks yang sederhana sebelum Santo Lukas menulis dia bertanya dulu kepada orang yang hidup di jaman para rasul atau para rasul yang masih hidup ditanya itu dia tanya apa yang dulu terjadi ini tradisi jadi disampaikan dari mulut ke mulut baru ditulis nah semua yang ditulis itu kan kita mengetahui batas kuota kuota otak manusia menguasai menguasai hal yang dihafal itu kan sangat lemah nah ketika Santo Lukas bertanya tidak mungkin semua saksi mata itu menangkap semua apa yang diperbuat Yesus selama 3 tahun tidak mungkin maka ada yang tidak tertulis ketika Santo Lukas datang itu dia wawancara contohnya tidak semua selama 3 tahun itu mereka rekam di otak mereka tidak mungkin nah ada yang tidak ditulis ketika Santo Lukas datang orang ini berbicara tiba-tiba dia blank dia blank oh saya lupa nih apa yang dilakukan Yesus waktu itu eh kemudian setelah jadi tulisan baru muncul oh ternyata ada yang saya lupa waktu itu Yesus berkata ini ada dalam tradisi nah itu yang ada dalam tradisi contoh dalam didake kalau teman-teman membaca didake dalam didake ada ajaran tentang bagaimana membaktis bagaimana mengikuti sakramen ekaristi jadi ada macam-macam yang kemudian muncul belakangan belakangan ini bukan berarti sampai abad abad keempat atau abad ketiga ya maksudnya kemunculan ini adalah sekitar akhir-akhir abad kedua atau abad kedua atau akhir-akhir abad pertama seperti itu cucu oke baik terima kasih sedikit pertanyaan genet ini pertanyaan genet kalau saudara-saudara protestan sudah mulai mengikuti tradisi yang dijalankan oleh katolik gitu kan apakah tidak sekalian saja jangan nanggung gitu sekalian saja kembali kembali ke rumah saya pikir benar juga cucu luter karena harusnya mereka bercermin dari gereja-gereja ortodoks timur yang bergabung dengan gereja katolik ya ya misalnya katolik optik misalnya atau katolik siria misalnya yang sudah bersatu dengan gereja katolik tanpa menghilangkan ritus mereka saya pikir di luar negeri sudah banyak dari aliran-aliran protestan yang bergabung dengan gereja katolik saya juga mengharapkan mungkin Bapak Pendeta Gilbert juga ada kerinduan dalam hati yang terdalamnya untuk suatu saat nanti kembali kepada rumah kita bersama yaitu gereja itu itu juga saya sih berharap seperti itu jadi kalau mereka mengikuti cuman kita sebagai umat katolik kita harus melihat juga jangan-jangan ada motivasi lain dibalik itu nah tadi yang saya bilang motivasi mencari umat atau mengelabui umat atau apa namanya mengubah makna dari apa yang sudah dipakai oleh gereja katolik selama ini mengubah maknanya sehingga orang bingung nah ini ini juga yang harus kita waspadai dan harus kita jelaskan kepada banyak orang bahwa kita harus tahu itu supaya kalau mereka melakukan sekalipun kita lihat sisi positif sekaligus sisi negatifnya dan kita tangkal itu gitu ya seperti itu bahasa jarumannya ada udang dibalik bakuan ya dan bakuannya itu digoreng renyah tapi ngomong-ngomong ini cucu jadi teringat pernah nonton di di channel IWTM kalau gak salah itu kan ada ada acara namanya journey home itu menceritakan tentang pendeta Alex Jones itu dia di Amerika seorang keturunan Afrika Amerika Afro Amerika beliau memimpin sebuah gereja Pantekosta ya kalau misalnya nah kemudian mereka memiliki sedikit apa ya kreatifitas gitu kreatifitas untuk mendalami ajaran-ajaran gereja purba gitu gereja perdana seperti itu lalu mulailah dia sebagai pendeta disitu dia mempelajari materi-materi ajaran-ajaran gereja perdana semakin dia dalam semakin dia dalam mempelajari semakin dia merasa sangat mirip dengan katolik gitu perlahan perlahan akhirnya suatu ketika mereka mengambil voting Men want apa temen orang mempelajari yaitu ben temen ases 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 Terima kasih. 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 Saya sarankan juga dengan teman-teman yang saat ini ikut-ikutan Sebaiknya sih belajar sejarah Supaya dengan demikian mereka mampu dengan tak ragu-ragu lagi Seperti yang dilakukan Pak Pendeta Cucu jadi teringatnya ada perkataan seorang Halo Cucu Ya lanjut saudara Jadi dengan mereka belajar sejarah Saya pikir nanti tidak perlu ragu-ragu Tidak perlu mengikuti seperti yang dilakukan Pak Gilbert Suaranya terdengar jelas lanjut silahkan Selesaikan apa yang tadi sedang disampaikan Jadi tidak perlu lagi dilakukan seperti yang dilakukan Pak Gilbert Tetapi dengan belajar sejarah mereka langsung saja Tanpa ragu-ragu untuk kembali kepada rumah yang dulu ditinggal Seperti itu saudara cucu Ya betul sekali Ada ungkapan yang menyatakan bahwa Semakin seorang protestan mendalami sejarah gereja Maka semakin katolik dia Ya betul Dari uskuk Dari kardinal Fulton Oke saudara Firmde Ya Ya kardinal Fulton betul Baik Baik saudara Firmde Seperti tidak ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar lagi Mungkin Kita Kita sedang memasuki Bagian akhir dari diskusi kita pada sore hari ini ya Sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini Mungkin ada closing statement dari saudara Firmde Mengenai topik yang kita bahas ini Silahkan Ya Oke Suara saya terdengar jelas Sangat jelas Ya Yang pertama Saya anjurkan kepada teman-teman yang sering mengikuti cara-cara katolik Memangkai kasula atau apapun itu Silahkan belajar sejarah dari berbagai media katolik yang ada di internet Dan kalau bisa beli bukunya Ya Nah Yang kedua Saya pikir Bagi teman-teman yang mengikuti cara-cara itu Harus jelas motivasinya apa Supaya tidak menunjukkan kegaduhan Terutama Kita juga harus punya kekonsisten Dengan apa yang telah kita yakini selama ini Seperti saya katakan tadi Pemakaian TS Pemakaian Pastor itu harus jelas Jangan sampai abu-abu dan jangan sampai memudarkan makna dari apa yang dipakai itu Kalau selama ini di Indonesia dipakai pendeta untuk protestan Pastor untuk katolik Silahkan dipakai itu saja Tidak perlu lagi menambah-nambah dan mengikuti di luar negeri Di luar negeri itu berbeda konteksnya Tidak perlu jauh-jauh misalnya di Malaysia Itu sudah berbeda dengan di Indonesia Tidak ada pendeta di Malaysia Adanya pastor Dan tidak ada pastor untuk katolik di Malaysia Father atau paderi Nah jadi kita punya konteks sendiri di Indonesia Silahkan pakai konteks itu Jangan dibuat-buat Yang ketiga Dan yang terakhir Saya berharap Dengan banyak diikuti cara-cara seperti itu Maka terwujudlah Apa yang didoakan Yesus Sebelum dia disalibkan Bahwa hendaklah Para pengikut Yesus bersatu Seperti Yesus dan Bapak adalah satu Dan Semua yang saya sampaikan melalui Diskusi ini Tidak ada motivasi membenci Tidak ada motivasi bahwa Saya ingin menarik umat dari Umat gereja-gereja yang saya sebutkan itu Kalau saudara-saudara mau pindah Silahkan dari hati nurani saudara Kalau saudara mau belajar sejarah Silahkan dari hati nurani saudara Tidak ada motivasi apapun Dari apa yang saya diskusikan ini Selain menguatkan iman teman-temanku Yang seiman denganku Yaitu iman katolik Terima kasih cucu Baik terima kasih banyak Saudara Ferdumde Atas closing statementnya Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Plok-plok-plok-plok-plok-plok-plok Biasanya setelah kita live ini Mungkin 2-3 jam Nanti rekaman live kita akan Muncul di channel cucu itu Cucu persilakan saudara Ferdumde Untuk mendownload Dan mengedit untuk dimasukkan Kedalam channel saudara Ferdumde Ya boleh cucu Itu sangat apa namanya Sangat bagus untuk kita Sebarkan lebih luas lagi Dan saya harap nanti Ini adalah channel-channel kita awal Untuk apologet-apologet katolik Untuk bergabung Dan kita akan lebih sering Untuk mengadakan ini Itu lebih baik menurut saya Amin Amin Ya Amin Ya Baik Sebelum kita mengakhiri Live kita ini Mari kita tutup dengan doa Silahkan saudara Ferdumde Menutup dengan doa Oke Mari Saudara-saudari Yang ada di Yang menonton Dan juga Saudara cucu Luter Mari kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Alah Bapak yang maha baik Kami bersyukur karena Live streaming ini berjalan dengan Lancar Dan kami berharap bahwa Apa yang kami bagikan Dapat bermanfaat Terutama bagi saudara-saudari kami Seiman Dan juga kiranya Acara ini Semakin berjaya Dan juga Kedepannya semakin Menjadi tempat Untuk Kami berkatekese Membagikan hal-hal Yang baik Dan juga Membagikan hal-hal Yang membuat kami Semakin dapat Mempertanggungjawabkan Iman kami Sehingga kami menjadi Orang yang beriman Tidak hanya Ikut-ikutan Ataupun asal-asalan Semoga engkau Memperkati kami Semua yang mendengarkan Siaran langsung ini Dan juga Mendampingi kami Dalam Kegiatan kami Selanjutnya Doa ini kami Haturkan di hadapanmu Dengan pengantaraan Kristus Tuhan Dan Juru Selamat kami Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Ya baik Terima kasih Saudara Ferrundai Atas Informasi-informasi Yang diberikan Selama Satu Setengah jam Ini ya Kita Akan ketemu Di lain Kesempatan Dengan Topik-topik Yang tidak kalah Menariknya Jadi buat Para pemirsa Jangan lupa Untuk subscribe Channel Cucu Luter Dan Channel Verbum Dei Baik Mungkin saatnya Sekarang kita Undur diri Sampai ketemu Di lain Kesempatan Semoga Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Amin Shalom 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 Terima kasih.